Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dan suatu harapan yang besar bahwa masyarakat Desa Ciboyev ini Kedepannya harus ada perubahan-perubahan Peningkatan-peningkatan melalui pemberdayaan-pemberdayaan Yang telah dilaksanakan maupun yang akan direncanakan oleh saya Pemberdayaan itu adalah merupakan satu keharusan Bahwa masyarakat ini yang sementara ini bisa dikatakan masih dalam keadaan tidak berdaya Salah satu contoh kelompok masyarakat Ciboyev sekarang ini Yang mayoritas itu adalah berpencaharian petani sampai 90% Kemudian sektor pertanian ini yang akan bisa dijadikan pendongkrakan peningkatan kualitas manusia Kemakmurannya atau kesejahteraannya Perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mendongkrak, meningkatkan kesejahteraan melalui sektor pertanian Di antaranya sektor pertanian ini yang selama ini tidak terungkap dan belum tersentuh secara utuh dari pemerintah Belum terungkap dan belum tersentuh secara utuh Di antaranya yaitu seluruh air yang akan membantu tentang pelaksanaan pertanian Selama enam tahun kebelakang desa Ciboyev ini adalah Ya katakanlah secara umum sudah tahu, sudah malu Itu terabeikan Kemudian dari sektor pertanian ini yang perlu perhatian itu adalah tenaga ahli yang ditugaskan dari pemerintah Seperti penyuluh-penyuluh pertanian ini masih kurang Saya beritikat memberikan satu penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat Agar produk pertanian sebagai usaha masyarakat ini adalah pada gilirannya nanti akan mensejahterakan masyarakat Dan menghasilkan sebaik-baiknya bagi pertanian Ya boleh Pak, sedikit Pak Wahyudin nih kita tambahkan Kalau tadi melihat daripada maksud dan tujuan menjelurkan Pak Wahyudin disini adalah mensejahterakan masyarakat Nah apa nih upaya Anda sebagai tim sukses agar beliau itu bisa tercapai nanti di dalam pelaksanaannya Pak Begini Pak, karena saya adalah selaku tim Mungkin tidak jauh berbeda tentang penyampaian visi dan visi Nah cuma, jadi untuk penyampaian ke masyarakat saya siap membantu Biar masyarakat itu jangan tercemokongkan lagi dengan yang mudah-udah Jadi banyak masyarakat yang merasa dirugikan Dibohongin ya? Dibohongin Nah jadi maksud saya tidak jauh berbeda karena saya adalah salah satu penyeluruhan itu Jadi tidak mungkin saya melebihi sebagai calon Kalau saya melebihi calon itu takutnya salah Jadi kalau saya tidak kurang atau tidak lebih, begitulah Cuma saya terhadap masyarakat Menginginkan agar masyarakat itu Harus sampai tahu tentang sejauh mana sumber daya manusia Jadi jangan asal pilih Atau jangan kena seperti terjadi sekarang Yaitu manipuliti Karena kalau masih terjadi manipuliti Maka negara manapun tidak akan lagi Masyarakat terbodohi Luar biasa semangat ini Jadi saya tidak akan banyak lebar Pak Cuma menyampaikan itu saja Dan mudah-mudahan lah Walaupun bagaimana Selaku calon saya Nomor satu Dokteranda Sinti Sotisna Berhasil sukses Insya Allah Diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau dipercaya oleh masyarakat Untuk memimpin desa Cipayun Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Pak Kembali kepada tadi Pak Maksud dan tujuan tadi Nah sekarang Pak Kalau boleh tahu Apa yang menjadi bisnis ini si Bapak nih Dalam pecah Dari permasalahan yang ada Di permukaan masyarakat Cipayun ini desa Cipayun ini Sehingga saya terinspirasi Bahwa Cipayun ini harus dibagaimanakan Di masyarakat Dengan pembacaan itu Saya muncul Dalam sebuah Wisi-wisi Menjadikan desa Cipayun yang lebih baik Menjadikan desa Cipayun yang lebih baik Aman, adil, makmur Berdaya saing Religius Dengan berbasis sumber daya lokal Dan kearifan lokal Setelah itu saya mengkaji Kenapa saya memunculkan itu Yang sebenarnya potensi-potensi untuk Mensejahterakan potensi-potensi sumber daya alam Di desa Cipayun ini Masih banyak yang tidak terungkap Saya berniat Dengan menjadikan desa Cipayun yang terbaik ini Melalui kerja keras saya Itikan keras saya Melalui gagasan dan ide saya Yang dibuatkan ke dalam bentuk perbuatan Kemudian dipertimbangkan kepada keputusan saya Nanti kepala desa Yang berpihak kepada masyarakat Dan yang harus bermanfaat untuk masyarakat Salah satu potensi yang belum terungkap Dan terabehkan selama ini menurut saya Adalah potensi UMKM UMKM salah satu faktor Untuk mendongkrak perekonomian masyarakat Kecil dan menengah di desa Cipayun Selain pertanian yang mayoritas Salah satunya Pak Produk maka konsumsi Konsumtif Yaitu produk PPT Pak Ikan PPT yang dikemas Pak Ini salah satu Potensi yang Perlu ada perhatian fokus dari masyarakat Dari pemerintah sedempat Contoh salah satunya Menyuntik dana Agar UMKM itu adalah berjalan dengan pesat Kemudian juga pada gilirannya akan Mensejahterakan para Pedagang dan produksinya Yang perlu yang memproduksinya Bahkan PPT ini Pak Sudah Dapat dipasarkan Keluar negeri Pak Sudah dipasarkan Itu terinspirasi Pak Dengan sumber daya alam Dengan adanya Waduk Cirata Itu memberikan berkah Sehingga ada produk Usaha-usaha kecil dan menengah Masyarakat di desa Cipayun ini Yang menurut pandangan saya Pemikiran saya Itu harus dikembangkan Sejauhnya Sehingga produk tersebut Itu adalah bisa dipasarkan Ke berbagai wilayah Tikat nasional Dan sekarang Pak itu sudah berhenti Itu dipasarkan di kota-kota seluruh Jawa Barat Sudah sampai Ciaming Majalengka Kemudian Cirebon Bogor Bekasi Bahkan sudah ada yang sampai ke Jawa Timur Nah ini perlu ada perhatian khusus Dari pemerintah Untuk lebih dikuatkan Untuk lebih bisa lebih maksimal Nah kenapa sekarang Produksi UMKM Masyarakat Cipayun itu adalah Yaitu PPT Dengan PPS Ikan Belum bisa dikembangkan Begitu kuat Karena belum ada perhatian dari pemerintah Saya ini akan support dengan semaksimal mungkin Saya akan gunakan Tugas dan fungsi pemerintah Sebagai pilar ekonomi Untuk memberikan Sutikan dana kepada mereka Dan saya organisir Dan saya arahkan Bahkan saya merencanakan Akan membantu pemasarannya Pak Luar biasa Nah Bung Kerja Ternyata sosok seorang Pak Dokteran sutisnya ini Sangat luar biasa Menurut pandangan saya Karena Melihat daripada bagaimana Konsep memajukan suatu daerah Ataupun mengembangkan Sumber daya manusia Nah ini terpulang kepada Nanti bagaimana Proses yang akan dilaksanakan Nah Pak tadi Kalau berbicara tentang UMKM Pak Kan kemarin ini Kemarin mungkin dua hari kebelakang pun Yang rasa sudah saya terpikir Pak Bahwa di wilayah Sipoyem itu Sebagai salah satu basis Bank EMOK Pak Nah kira-kira ini Bapak Ada solusi enggak nih Kalau memang Bank EMOK ini kan Menjadi Memuk Pilar masyarakat Ada yang sampai Apa namanya Cerai lah dan sebagainya Nah kira-kira seperti apa nih Pak Kira-kira ada solusi Ini Misteri yang menakutkan Bagi masyarakat Jika dipunculkan ke permukaan Kesejahteraan Pemberdayaan Dengan adanya Bank EMOK ini Saya sangat berhatin kepada masyarakat Dengan dasar tujuan tadi Saya akan memfungsikan BUMDES Sebagai pilar ekonomi masyarakat Justru Akan minimal mengeliminir Keterancamannya masyarakat Di bidang ekonomi Kemudian Saya akan terus berupaya Berkonsultasi dan buat koordinasi Dengan pemerintahan yang lebih tinggi Camat dan Kabupaten Sepertinya Apa yang diungkapkan oleh Bapak Saya Sangat berhatin Dengan adanya Bank EMOK Karena itu Dengan adanya Bank EMOK ini Seolah-olah masyarakat Bukan dibantu Betul Teraniaya Teraniaya Saya prihatin Maka saya akan menggunakan Kemampuan saya Rekonsiliasi saya Dengan pihak-pihak tertentu Kemudian relasi saya akan gunakan Untuk mengeliminir bank-bank seperti ini Yang menghancurkan kehidupan ekonomi masyarakat Termasuk Bank EMOK ini Saya prihatin Pak Banyak yang bertengkar Banyak yang bercerai Ini akibat Disebabkan dari Bank EMOK Akibat seperti itu Pak Yang saya prihatin Saya akan tumpahkan perhatian dan kemampuan saya Untuk masyarakat termasuk mengatasi Bank EMOK Dan kalau perlu saya tolak Bank EMOK Nanti kalau sudah mampu di desa Tolak saya Bank EMOK Perdeskan oleh BPD Saya umumkan perbatasan dari Cipoyom Kalau sudah punya BPD 1 miliar 2 miliar Saya akan mengulangkan Bank desa ini Nah Pak Bersia Warga masyarakat desa Cipoyom Kabar gembira yang sangat kita nantikan Sebagai calon kepala desa Cipoyom Panteng-cipoyom ini memiliki Keinginan yang sangat positif Bahkan memerangi Bank EMOK itu Sudah menjadi keharusan Target beliau adalah Satu Bank EMOK Tidak harus beroperasi di desa Cipoyom Nah untuk itu Kepada warga masyarakat Tentukan pilihan Anda Tanggal 23 Februari 2020 Nasib Anda akan ditentukan Pada saat tanggal itu Nah Ini kembali kepada tim sukses nih Satu lagi nih Pak Kira-kira Pak Wahyudin Target Anda berapa persen Masyarakat untuk mendukung beliau ini Kalau secara prediksi Boleh dikatakan 60% Kalau 60% Karena masih ada waktu untuk Hari esok satu hari lagi Karena itu kan Sambil kita masuk Sambil mengambil juga Namun ada perlu yang saya tambahkan Sebagai tim Jadi bukan saja yang dikatakan itu Pak cuman saja Tapi saya ingin menuntut Bahwa generasi muda itu Harus betul-betul mampu Mampu Berlewasan Untuk menjadi manusia yang terbaik Atau memiliki sumber daya manis Sumber daya manusia yang baik Ini demi kepentingan bangsa dan negara Nah jangan sampai kena korban-korban Ya banyak sekali permasalahan Cuma satu persatu insya Allah Karena satu permasalahan Tidak mungkin bisa selesai dengan begitu saja Harus dengan perasa kebersamaan kita Betul-betul Oke pemirsa Bincang-bincang yang sangat singkat ini Tentunya akan mengandung Nah tetapi sebelum kita mengakhiri Perbincangan ini Saya akan berikan kesempatan Untuk Bapak Dokterus Sebagai calon kepala desa nomor satu Desa Cipayum Untuk menyampaikan Ataupun mengajak Agar tanggal 23 itu Memilih Sekaligus datang Dan mensukeskan Pemilihan kepala desa ini Silahkan Pak Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat desa Cipayum Jangan lupa Kalau desa Cipayum ingin maju dan baik ke depan Jangan lupa tanggal 23 Pilihlah saya Coblos saya Nomor satu calon kepala desa Cipayum Oke Pak Silahkan tambahan Untuk Pak Wahyudin Untuk menyampaikan Dan sekaligus menggiring masyarakat Agar menggiring Pak Sama hal-halnya Tidak jauh Seperti demikian yang dikatakan Jadi Masyarakat itu Kan setelah usai Masa kampanye Mungkin ada masa penang Nah di dalam masa tenang Masyarakat itu dihimbau Jangan sampai kena rayuan Atau kena hal-hal yang tidak baik Untuk merubikan kita sendiri Kita semua Nah untuk itu Pada hari hat Pada tanggal 23 Mudah-mudahan Semuanya Ikut serta Mensukseskan Calon saya Yaitu Dokter Anas Niti Subisna Yaitu nomor satu Dengan demikian Kepada seluruh keluarga Cipayum Mohon Untuk tetap tenang Jaga selalu ketertiban Terima kasih Oke Pemirsa Itulah Bincang-bincang Dengan calon Kepala desa Cipayum Yaitu Bapak Dokter Anas Niti Subisna Dengan nomor urus satu Pepatah mengatakan Salah memilih pemimpin Tentunya akan menyesal Di enam tahun kemudian Saya Nyaya Tuhon Bersama Bapak Dokter Anas Niti Subisna Calon kepala desa Cipayum Nomor urus satu Siap untuk membangun Dan siap untuk Apa namanya Memenjarakan Ataupun Sifatnya Memerangi Yang namanya Bang Emong Wabilahitahu Bidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pak Selamat Pak